Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mas, bawa aja semua kau bernyaya, daripada istri saya marah, ntar malam saya dapat bungu doang. Bungu kan rata, sepi, gak ada wahana di situ, Mas. Iya, Mas. Kalau di depan kan enak bisa main wahana trampolin. Nah, nah. Apa nih? Gak usah, Mas. Gak usah. Udah tugas sayang, udah tugas sayang, gak apa-apa. Enggak, ini cuma rasa terima kasih, Toh. Udah, usah, Mas. Malah. Bener nih. Iya, cuma rasa terima kasih, Toh. Iya, makasih ya, Mas Gop, ya. Mas, tolong bawa ini, ya. Iya. Cuman salaman, Toh. Wih, berenang sama Yuma Artil. Hah? Artil. Yuma Artil, rapat banget tau mau sebab bawa paku. Ngapain kau kasih-ngasih blosur? Ini tamu aku. Betta cuma kasih tunjuk saja. Eh, gak usah banyak cincong kok ya. Disana gua cabut, 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 cabut. Cabut. Eh, Mas. Ditawarin apa aja tadi gua sama dia? Renang bareng Hiu Martil. Oh, renang bareng Hiu Martil. Tenang aja, Bu. Di tempat saya lebih lengkap. Bukan hanya Hiu Martil. Ada Hiu Gergaji, Hiu Linggis. Bahkan ada Hiu Mandornya. Ih, terlupa aku. Hiu Mandor? Pake helm proyek dong. Suka kau lah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Nah, ini dia kapalnya. Keren kan? Nah, ayo semuanya, naik, naik. Jangan malu-malu, ayo. Iya, iya, naik, naik. Jangan malu-malu. Kaki luar ya, kaki luar. Sendirian aja. Iya, Tante. Saya Fuspa. Tiara. Kalau ngeliat kamu gini, saya jadi inget waktu saya muda dulu. Iya. Saya juga suka jalan sendiri gini. Oh ya? Travelling juga? Enggak, nyasar. Oke, Alfie Paul. Sekarang saya akan mengenalkan kapten kapalnya. Iya, itu yang tadi ya. Hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Gomgom. Kapten sekaligus pramugara kalian. Lagi kekurangan pegawai ya, Mas? Saya ini orang yang mandiri. Jadi, semua pekerjaan saya kerjakan sendiri. Kapal ini dilengkapi dengan banyak jendela dan pintu darurat. Jika tiba-tiba dari atas kapal keluar masker oksigen, itu artinya Anda sedang mabuk ke laut. Karena seingat saya sih, kapal ini tidak ada masker oksigennya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Om. Iya, ada yang lain? Om, om. Iya, sayang sekali. Waktunya sudah habis. Sekarang kita langsung berangkat saja ya. Nah, karena sekarang kita ada di tengah laut. Ada ikannya enggak? Ya, banyak dong. Namanya juga laut. Di mana ikannya? Ya, di dalam. Kenapa di dalam? Mungkin ikannya malu kali. Kenapa dia malu? Bukanya jelek. Tapi kok papi di luar? Ya. Kayaknya lilang. Nama-nama binatang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kambing! Kerbau! Kaki seribu. Ya, gua sih bodo amat. Mau kakinya seribu, kayak seribu lima ratus. Tapi nama binatangnya apa? Ya, kaki seribu, Bung. Ya, gak bisa lah. Itu mah ciri-cirinya doang. Ya ampun, itu namanya kaki. Ya udah, lu ganti aja. Apakah kucing, klingkucing, itu kaki banyak? Gak bisa. Pokoknya gua maunya kaki seribu, Noni. Kaki seribu. Ya, seput namanya. Ya, itu namanya kaki seribu. Emang meneroboh kaki seribu itu namanya apaan? Lu gak juga sih yang bego ketemu bukan hanya lama malah ngitungin kaki. Aduh, agung pelis deh. Masa sih binatang gijok ngobrok. Kambing kakinya empat namanya kambing kan, bukan kaki empat. Bapak-bapak, ibu-ibu, informasi. Ini adalah tempat snorkeling. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau free-bur, free-nyebur, boleh langsung. Angkat kalian, jangan, jangan. Angkat kalian, jangan, jangan! Angkat kalian, angkat kalian! Ini pembina ke manual. Buka pembina ke manuals! Bagaimana ke manuals? Bagaimana karna ke manuals? Bagaimana ke manuals? Eh, ngomong-ngomong kenapa kau datang sendiri. Si Debbie mana? Laut. Eh? Si Debbie jadi nelayan sekarang kah? Eh, jarang-jarang ada perempuan yang mau jadi nelayan ini. putus maksudnya putus kenapa bisa putus dia selingkuh dan gue juga denger dia ngomong ke temen-temannya bahwa gue hanyalah anak manja dan ATM berjalan buat dia jadi yaudah selesai jadi kok Kambon ini karena patah hati? hei ada orang patah hati datang Kambon bukan 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 terus kenapa buat apa gue patah hati sama CKD ya iya tapi buat apa kok datang ke Kambon sendiri kalau bukan karena patah hati iya lu dari dulu lu masih ket Sammy gak? sorry Aniel gue gak tau lagi mau minyam duit sama siapa sejujurnya gue malu banget cuma gue udah bener-bener kepepet butuh duit buat makan sebentar Sam bokap lu tuh kayak aset bokap lu dimana-mana kok lu segininya sih? semenjak bokap gue meninggal nyokap gue daun banget dan sering sakit-sakitan semua aset bokap gue udah habis gue jual buat bayi obat dan makan sehari-hari termasuk rumah lu gak cuma nyari kerja gitu Sam? gue bingung kerja apa Nil kami sekeluarga terbiasa hidup nyaman karena bokap sekarang pas bokap gak ada gue baru sadar kalo kalo gue gak bisa apa-apa ya kasian betul si Sammy itu padahal dia anak orang kaya itu dia kalo isi bensin itu tidak pernah dia minta struknya deh orang kaya mentong itu ngeri nah makanya gue jadi kepikiran Cap gue takut kalo misalkan apa yang kejadian sama Sammy kejadian juga sama gue makanya gue kerja gue mutuskan untuk belajar mandiri oh jadi sekarang kau sudah kerja ini? udah jadi sales kartu kredit di mall ya bagus kalo begitu bagus apanya papa besar yang kamu papa gede yang kamu bukan untuk jualan kartu kredit yang papa rintis yang papa bangun itu yang terbaik buat kamu kok jadi papa yang nentuin apa yang terbaik buat Daniel sih? iya karena kamu gak ngerti apa-apa kamu gak ngerti apa-apa papa yang tau selama ini papa hidupin kamu iya Daniel memang gak ngerti apa-apa yang Daniel tau cuma papa gak pernah ada di rumah kita ketemu aja jarang ngobrol aja jarang mama meninggal papaknya juga gak tau di tutup luka papa kerja keras itu supaya kalian hidup nyaman nyaman kata papa punya orang tua yang gak pernah ada di rumah itu menurut papa nyaman punya orang tua yang nentuin ini yang terbaik buat kamu itu yang terbaik buat kamu itu menurut papa hidup nyaman eh papa yang bayarin seluruh kebutuhan kalian kamu kira duit dari mana? dari langit semua dari papa paham gak sih kamu? oke Daniel paham Daniel paham banget lah Daniel bisa kok hidup tanpa uang papa itu kan apa maksud Daniel dan dat dan dia dan dan Juta habis gua bakal balik lagi. Terus kenapa kau harus jauh-jauh ke Ambol? Temen-temenmu kan banyak, orang kaya semua. Kenapa kau enggak menumpang saja sama mereka? Temen-temen apaan? Biar gua kayak gini aja, semua pada ngejauh. Enggak ada yang mau bantu. Semua kucariin lu. Eh, tapi lu enggak apa-apa kan, kalau gua numpang sementara? Santai saja, tidak masalah itu. Cuman ya, rumahku itu bisa adanya. Mohon maaf ini, WC-nya masih WC jomkok. Tapi kalau kau mau duduk juga, enggak masalah. Bisa. Saya juga kadang-kadang kalau ada masalah, duduk. Ayo. Bisa. Sudah. 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 Ayo. Eh, Ricardo. Ayo kakak. Mantap. Ayo. Eh, Nilayo. Sampai ini. Eh. Kak Pak, kenapa lama sekali, Kak? Macam sekali tadi di bandara. Mama semua kan... Sudah. Iya sudah, tapi pasar dulu ya. Danilah, yuk. Masuk. Eh. Cak. Lu kan orang Makassar ya. Kok bisa nyesal di Ambon? Bapak pun memang orang Makassar. Tapi saya pun Mama ini asli Ambon. Sejak Bapak meninggal, Mama jadi sakit-sakitan. Dan dia mau pulang kampung saja, katanya. Makanya saya harus berhenti jadi supir di rumahmu tuh. Karena saya harus jaga Mama di sini. Sebentar ya. Maka perlu sakit pancak. Kata Dokter Puskesmas, sudah kompilasi. Komplikasi maksudnya. Komplikasi. Iya itu mungkin. Terus? Sekarang lu kerjaan. Kok istirahat saja dulu ya? Nanti malam kita baru ngobrol-ngobrol ya. Ayo, sini. Ecak. Thank you. Iya. Soal kapal dan kesenjata. Betas urus. Beres. Masalah kapal target. Kau saya supas tiket penumpang. Sembilan orang penumpangnya. Tiga laki-laki. Sisanya perempuan semua. Masih tahu dari mana kalau tiga orang lagi-laki. Ya saya lihat daftar namanya saja. Nggak mungkin saya intip celananya. Besok pagi kita berangkat ya? Masih siap tuh? Ya saya susia. Tapi Stefanus kan masih sakit. Bagaimana kalau kita tundas saja dulu? Perampukan ini kata suruh. Ya saya mencari perampukan di sini. Perampukan ini kata surat carak yang dah lama. Oh saya mau kasih batal hanya karena kurang satu orang. Saya butuh uang para usia, mama para obat. Ya saya memang butuh uang. Tapi sulit kalau berdua saja. Memangnya Stefanus seki apa? Sarihawan. Ya. Bagaimana kamu? Kata ngajak betapa kakak Arno? Daripada saya kerja sama kopung kakak, lebih baik saya kerja sama babi hutan saja. Kenapa barang? Kopung kakak itu tidak bisa dia bedakan mana kanan mana kiri. Saya pernah datang ke rumah membawa anggota. Saya minta tolong diparkirkan. Dibilang kiri, kiri, kiri. Saya putar itu setir mundur habis ke belakang. Ada nenek-nenek terjebit hampir mati di belakang. Siapa pun nenek itu? Ya kok pun nenek itu? Nenek siapa lagi? Cukimai, kamu bodoh itu anak. Patah sampai sekarang bintapun nenek lompok. Ternyata saya ajak siapa. Gua ajak. Gua bisa. Usai siapa? Maaf, gua baru nguping. Tapi tadi gua dengar kalian lagi butuh orang buat kerja. Gua bisa. Tapi usai ini siapa? Daniel, Daniel. Sebetulnya ini bukan pekerjaan yang bisa. Cak, udah Cak. Lu ga susukan gitu kan? Gua disini juga nyari kerja. Kalian butuh orang buat apa sih? Iket kapal? Iya, tapi usai ini siapa? Shhh. Sudah, sudah. Jadi kita bicarakan disini. Ayo, ayo. Merampok! Lu gila lu. Lu gila. Cangkat, 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 cangkat. Cangkat, cangkat, cangkat. Cangkat, cangkat, cangkat. Sudah, sejelas kan dulu. Dan sebetulnya ini bukan merampok juga. Anggap saja sedang minta sumbangan gitu. Mana ada minta sumbangan pakai tombak. Ya kok jangan fokus ke tombaknya. Tombak itu kan hanya alat bantu saja. Sudah, sudah cangkat. Eh, saya usah ajak dia. Anak kota ini dong, sebesar apa-apa. Tapi kita... Apa dulu dong? Gua bukannya gak bisa ngapa-ngapain. Gua cuma gak mau berhubungan sama yang namanya kriminal. Sama saja itu, bos. Lemah namanya. Kalau gua lemah, gua gak bakalan kabur dari rumah. Kabur dari rumah? Eh, tapi kuku itu, beta kabur dari rumah dua hari setelah imunisasi. Gua pernah. Sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Kalau kau udah bisa ikut, gak apa-apa. Tapi asal kau tahu, sepu mama itu sakit. Saya butuh uang untuk berobat. Kalau bukan karena mama, saya tidak akan minta bantuan kau. Sudah caga. Eh, nanti beta cari orang lain. Gampang. Siapa? Sudah, taman-taman masih banyak. Gampang nanti beta cari. Oke, oke. 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 Gua ikut. Tapi satu syaratnya. Gak ada satu penumpang pun yang terluka. Sio Bertus. Sio Bertus. Sasu bilang, kalau cari kapal itu jangan yang main colok. Kata ini mau berampuk, bukan gua ikut karnafal. Banyak cuma ini. Banyak alasan. Eh, Dadil. Nanti kalau sudah sampai kapal, biar saya dan Bertus saja yang naik. Gua jaga kapal saja di bawah ya. Sak. Bocor sak. Kapal bocor. Eh, Bertus. Gua bilang urusan kapal itu beres. Kenapa kau malah ambil kapal bocor? Bertus yang tanggalah bocor. Memang yang kau curi kapal ini di mana, Kak? Sekarang sepeng bengkel kapal. Astaga Tuhan, Bertus. Di mana mana kapal? Kalau di bengkel itu namanya kapal rusak. Kenapa malah kau curi? Aduh! Eh, Rekata! Asepra putulah, Bang! Sumpah, Pak Sunja, Sumpah! Bapak-bapak, ibu-ibu, informasi. Ini adalah tempat snorkeling! Jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau free-bur, free-nyebur, boleh langsung... Ayo! 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 N centimetro... Tepat! Tas, tas... Tak lihat-tepat ini! Tebat! Tebat! Cepat! Cepat! Selepas! Suruh! Silap! Apa please? Gudi! Segbox! Gitu-gitu deh. Pokoknya gak ada apa-apa. Gitu conformee NORis produce. Concealer, hair dryer, foundation.. Itu adalah performa mak? Sudah. Pokoknya kalau pakai masa bahasa inggris mahal. Mahal! Ambil saja! Apa? Awal! Apa? Awal! 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 Ocee, bikin apa naik kemari? Subitah Ocee, saya ke kapal di bawah saya. Ya dibawa panas abisnya. Yang namanya merampok kapal yang pasti panas. Ocee kalau mau dingin, perang mau ke tem sana. Hei 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 hei! Cahaya! Kau matang apa di sini? Matang kontaknya paling bodoh. Ah, nah sudah. Sudah. Saya sudah kasih lulusan itu lagi ya. Ayo pergi sekarang, cepat! Diam! Jangan, jangan! Apa? Mas, go, go! Gung! Tengang, tengang, tengang. Keep claim! Keep claim aja! Gung! Selamat dong! Badan lu kan gede! Gede-gede! Kalau gua gede lo apaan? Gede-gede! I-Teng, say! Tuh, say! Tuh, say! Tuh, maknisi! Danil! Kenapa kapalnya bisa tenggelam? Anak kotak bodoh! Betul sebelah usi dari tadi tuh, tunggu kapal di bawah saja. Kenapa usi kasih tinggal? Kopernya kali tuh keberatan, jadi kapal tenggelam deh. Eh, 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 eh. Jaga usi pemulu, eh. Kopernya itu semua isinya barang mahal. Ada foundation, concealer, head dryer. Usi tahu itu apa tuh? Alat kecantikan. Caka, tadi usi bilang itu barang mahal. Kenapa dia bilang alat kecantikan? Nggak usah remehkan alat-alat kecantikan. Cantik itu mahal, Bertus. Kau nggak akan bisa mengerti. Suruh, suruh, suruh. Eksar, cepat. Cepat. Bang, ambil aja kapal yang nggak apa-apa. Tapi kami turun ini kalau misalkan terdekat. Iya. Yang penting kami selamat. Iya. Hei. Masih pikir ke tembodo? Hah? Kalau kata kasih tolong kemana di situ, kamu pasti lapor polisi. Iya, Mak. Ini kita nggak mungkin kabur sambil bawa mereka semua, kan? Sudah, tunggu dulu. Sudah. Bono sambung ke laut saja. Enggak, 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 enggak. Gua nggak setuju. Sesuai perjanjian kita, nggak ada satu penumpang yang terluka. Aduh, Masih. Jangan, Masih. Jangan, Mbak, jangan, Bang. Oh jangan, Bang, please, Bang. Jangan, Bang. Bedaku nggak waterfru. Mas, kasian Mas ini anak-anak kecil. Iya. Pikir dong. Salah, salah, salah. Kau, ini. Ada pulau kosong di sana. Kau hantar kita ke sini, kita ambil kampalmu nanti. Waduh, jangan, Bang. Itu pulau kantuh. Pulau itu kena kutuk. Ada penunggunya. Mama, Mama. Lagian pulau ini jauh kali, Bang. Mas, mas, mas. Nurut aja, Mas. Biar semua bisa selamat. Terus apa bedanya? Kalian turunin kita di pulau yang kosor sama aja bunuh kita pelan-pelan. Mas, kasihan Mas sama kita, Mas. Oke, oke, oke. Gini, gini. Kalau kita berhasil pulang, kita bakal kirim kapal buat jemput kalian semua. Itu kita janji. Ya sudah. Sekarang kuantar kita ke sini. Cepat, kasih nyala kapal. Cepat! Ah, cepat! Ya udah nyaman waduh-waduh! Ya udah nyaman ke sini, Terima kasih. 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 Pasti bisa, pasti bisa kok. Kamu ingat, kisah Budi Marni. Dia 50 tahun hidup tanpa air dryer. Hidupnya baik-baik aja. Kamu cuman dibandingin aku sama Budi Marni. Ya udah, Budi Sulastri. Kamu juga pasti ingat kan Budi Sulastri. Budi Tuti, Budi Tuti. Aduh. Aduh. Budi ku cuman tiga lagi. Ada yang punya stok Budi ya. Udah kamu diam. Kira-kira ada yang melihat tanda bikinan kita nggak ya? Mudah-mudahan si ada yang lihat. Makanya api di atas bukit itu harus hidup terus. Terima kasih. Terima kasih. Ini makanan terakhir kita nih. Makanya dimut-mut aja ya. Biar lama habis. Ini air minum kita juga tinggal sebotol. Masing-masing minum seteguk. Makasih. Gombom, besok kita makan apa dong? Kita harus masuk hutan nih. Siapa tahu di hutan ada air sama buah-buahan. Tapi harus ada yang namainin aku. Ayo kalau gitu. Tapi kita harus berangkat sekarang sebelum gelap. Om Burhan, mendingan Om Burhan di sini aja. Jagain karah. Gua aja. Eh, bu. Sama aku. Oi! Hei! Ariam ke makanan. Udah abis. Ini kami masuk ke hutan. Cari makanan buat kami. Sudah. Kita ikut kalau gitu. Hah? Itu-idah-idah. Kejadian sekarang deh. Aku lapar juga. Hei. Udah saya tunggu di sini saja. Jaga dorang. Jah sampai dong macam-macam dan kapal. Ya sudah, kau menjalankahmu kah? Kok nggak ada monyet ya? Apa yang nyari monyet, Mas? Lagi kangen ya, Mas? Eh, bukan. Kalau ada monyet, kita tinggal lihat. Semua buah yang dimakan monyet, itu berarti aman buat kita makan. Kalau monyet yang makan tai kucing gimana? Ya berarti dia lagi jatuh cinta. Lagi jatuh cinta kan tai kucing aja rasa coklat. Hei! Jangan ngomong kotor di sini. Di sini tuh angker. Uh, telek. Caka, telek itu apa? Semacam bumbur jagung. Wih, enak betul deh. Enak memang itu, apalagi kalau masih panas. Wih, betul mau Caka. Happy lo sekarang. Bersara matiran. Saya cuma berusaha nyelamatin kalian semua kok. Nyelamatin? Dengan ambil barangnya dan ninggalin kita di pulau yang nggak jelas, itu yang dibilang nyelamatin. Kalau bukan karena saya, kalian udah di tengah laut, mati. Jangan lupa. Wow. Wow. Jadi maksudnya, kita semua harus ngucapin makasih gitu ke lo? Nggak perlu. Saya cuma butuh kamu untuk duduk, diam, tutup mulut. Ngapain? Mau ngapain? Puan, orang cuma ngajak Tiara doang. Udah, udah, udah. Emang enak nggak ada yang ngajakin. Tuh. 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 Mas, mas, mas. Kutus. Apa itu? Sudah jalan saja. Ya, ya, ya. Baik, baiklah. Baiklah. Aduh, betul setan ini. Bayangan kali. Lu kan bayangan setan. Apa? Sudah aku bilang, pulawinya ada setannya. Sudah. Setan, setan, setan. Lagi. Itu setan. Lari-lari. Lagi. 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 Aku masih polos. Orang. 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 Setan. Aku bukan setan. Tapi sentan. Jadi kapal kalian itu mogok. Saya pikir saya bisa ikut kapal kalian pulang. Pak Sentot. Ya? Memang Bapak sudah berapa lama di sini, Pak? Kurang lebih enam bulan. Enam bulan? Enam bulan? Enggak mau nekbulan di sini. Waktu album SBY keluar. Yang judulnya Rinduku Padamu. Pak. Album SBY yang pertama itu keluarnya tahun 2007. Itu berarti udah 10 tahun yang lalu, Pak? 10 tahun. Serius. Ini cukup banget. Ya, makan selama. Masa 10 tahun. Enggak mau sepuluh tahun. Enggak mau sepuluh tahun. Enggak mau. Enggak mau. Emang gak ada kapal yang lewat di sini? Ada jalur kawal gak di sini? Ya, namanya juga. Enak. Kalian pikir saya tahu? Eh. Kalian pikir saya punya kalender? Hah? Punya alamanak? Hah? Lagi pula Mika gak pernah kasih tau saya Mika tambah yang disini juga pak Saya lupa, saya lupa memperkenalkan Ini Mika Mika, ini orang-orang terdampar juga Narkoba ini orang Narkoba? Sahabat dan soib saya T-t-s, apa? Temen, tapi stres Saya pulang Memangnya Pak Sentut ini mau pulang kemana? BSD Kenapa jadi BSD? Serius dong pak Masa lagi terdampar mau pulang ke BSD? Wey Memang saya mau pulang ke BSD? Ngapakamu? Kau protes Ada yang mau ikut? Hmm? Ya sudah Ya sudah Oh Ayo, ayo. Hai. Oh, ini yang dimaksud BSD. Kusede. Oh, bumi sentot damai. Ayo masuk, masuk, masuk. Jangan malu-malu. Anggap saja sedang terdampar. Ayo sini masuk, masuk. Sini, ayo. Mika, kamu di sini dulu ya. Ini semua pas sentot yang bikin. Oh, iya, iya, iya. Semua ini saya yang bikin. Dulu saya ini arsitek. Ini bubuk saya, khusus buat saya tidur. Yang ini, ini khusus saya bikin untuk nikah kalau nanti sudah berkeluarga. Bi, emang bola voli bisa berkeluarga? Bisa kali, Mi. Kawinin sama bola gebok. Bapak, terus yang sana itu apa? Oh, itu kandang babi. Berarti ada babinya? Ya, tidaklah. Babi kan haram. Terus dia pikir apa bikin kandang babi? Yang haram itu kan babinya. Kalau kandangnya halal. Lihat, Mika. Itu tamu-tamu kita mukanya sudah kelaparan. Itu lihat, itu lihat. Kalau kita sedang terdampar, Kita itu harus tetap fokus Supaya kita bisa bertahan hidup. Kalau kita sudah bertahan hidup, Kita sudah mampu memikirkan untuk bekerja sama Supaya kita bisa terlepas dari pulau ini. Pak, kayaknya ini sudah maten ya? Yang mana? Ini. Coba, coba lihat. Hmmmm. Suka rucarija? Ya, kasih kasih, kasih, kasih. Saus tirap ada, Pak. Oh, saus tirap. Lada hitam juga ada. Semua ada di sini. Maaf. Ya, ya, harus panas. Kita dulu. Laperin. Hmmmm. Ini, ini, hati-hati. Oh, 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 oh. Saus padang lagi. Saus padang lagi. Siapa suka saus padang? Siapa suka saus padang? Maaf saja. Cepat. Laper ini. Rasanya kan? Gak rasa ikan. Makan saja. Ayo. Ini, makan baby. Ini, baby. Ini ikannya bersih gak sih? Ya bersih lah. Ikan kan tiap hari mandi. Ya tapi kan gak pakai sabun. Tunggu. Kek. Makan. 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 He. He. Mika sudah ngantuk. Saya juga. Yang perempuan untuk sementara bisa tidur di rumahnya Mika. Ya, yang laki-laki bisa tidur dengan saya. Tapi kalau kalian gak mau tidur sama saya juga tidak apa-apa. Kalian bisa tidur di goa sana. Saya pasang tenda aja, Pak. Dimana saja bebas, pokoknya tidur yang nyaman. Anggap di rumah sendiri, ya. Ya sudah, semua. Say thank you dan say good night to Mika. Ayo, say good night. Ayo, kiss, bye. Kiss, bye. Kiss, bye. Kiss, bye. Mika. Good night. Kiss, kiss, kiss. Aku kotor. Sampai jumpa. Ketentir di mana? Di goa saja, di mana? Hei, sing, sing. Ketentir di kapal, saya. Mari sudah, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat. Lebih enak di goa. Mati ini di kapal, sudah. Ohh nanti gantuk gue yuk, gomainerah. Hei, hei, hei! Kita harus ambil alih kapalnya, gom-gom! Eh ambil alih gimana? Bahan bakar kapalnya kan abis. Kapain cuma? Gimana kalau kita bikin dayum? Siapa tau kapalnya bisa jalan, kalau kita dayum sama-sama! Dayum? Alah, pak... Mau dayung sampai mana? Nggak akan kuat kita. Ini sampai tengah laut. Siapa tahu ada kapal lewat terus ngeliat kita. Ya kalau ada yang lewat? Jadi coba aja dulu. Ada yang lewat, ada. Coba-coba, ini tengah laut. Hei, hei, hei! Kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakalan tahu lah. Emangnya mau bernasib sama kayak Paseng Tod? Enggak. Gua nggak mau kayak si Sentot. Gua mau pulang. Ya tapi bagaimana caranya? Pas Sentot aja sudah 10 tahun tapi nggak bisa dia pulang. Ya tapi kan kita punya kapal, Cak. Masa sih nggak bisa diakalin? Bikin apaan, kek? Bagaimana kalau ketem bikin layar? Ya tapi mau bikin layar pake apa? Hahahaha... Hehehe... Hehehe... Siu, tetemani sih. Ntar lalu kecil ini. Kalau cuma segini saja, enggak kan bisa bergerak kapalnya. Tendaku mana? Eh, gue apa kamu? Jangan! Kita baru kenal! Woi! Cari ke ambas hari! Macam musim pun padat! Kalau ada ikan sebesar badannya, ikan dugong itu pasti! Caga, dugong itu apa? Oh, bodoh! Dendak tahu dugong! Dendak tahu dugong! Pujair! Bodoh, dendak sekolah! Manusia sama butuh kecap, oh! Dendak tahu ikan dugong! Dendak tahu ikan dugong! Cepat itu sekolah! Saya purukasi! Wah, apa? Wah, apa? Ayo, sini! Hai! Si Daniel itu beda ya dari dua temennya? Beda gimana maksudnya Om? Ya beda aja. Kalau dua temennya itu kelihatan kayak udah hobi ngerampok dari TK gitu. Iya, pih. Daniel beda. Kayaknya kalau dia ngerampoknya mulai SMP gitu. Iya, bukan gitu, Mi. Maksudnya si Daniel gak kelihatan jahat. Jahat mah, jahat aja Om. Biarpun ganteng. Hah? Oh, jadi menurut kamu Daniel ganteng? Tadi kan katanya beda sama dua orang temennya. Oh iya, tapi ini bukan soal ganteng. Kok ganteng mah? Ganteng ngasih kemana-mana. Iya kan, Mi? Maksudnya, dari gerak-geriknya, dari cara ngomongnya, saya gak yakin aja si Daniel itu jahat. Om, tapi kan dia juga yang bikin kita sampai kayak gini. Iya sih. Tapi coba bayangin, kalau bukan karena Daniel yang nahan Bertus, mungkin kita semua udah dibuang ke laut. Cika Noni! Cika! Ayo berenang! Hei! 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 Makanan Jato! Ikan! 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 Iya, iya, iya! Bakan sudah datang. Ayo! Saya kasih tau bagaimana caranya membuat cika-cikan. Sini, sini, sini. Hmm, kalau dalam membakar itu jangan sampai keluar airnya. Ya. Tidak hangus, dia. Ini sudah matang ya? Ini sudah matang ya? Ini sudah matang. Ini sudah matang. Ini sudah matang. Ini sudah matang. Mendingan ini, ini. Balis-balis. Ini, Mi. Salah takut bosong. Ini ada telurnya nih. Oh iya. Eh! 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 Lo pikir di sini restoran apa? Kalau lo mau makan, cari ikan sendiri. Bakar sendiri. Jangan cuma bisa selambil. Terus kenapa? Hah? Ada masalah? Ya iyalah. Nggak lihat apa kita cak. Hei, hei, hei. Ini bukasnya purusan. Lu kenapa sih? Tapi terlapar, bantu cuman. Eh, gue juga. Tapi ngasih ngapas aja dong. Eh, ya terlapar. Ya sabar. Sudah, sudah. Cuma masalah ikan saja ini. Kau sabar sedikit. Eh, Bertus. Eh. Eh, Bertus. Bertus. Gak tumbal di kapal? Enggak. Gue gak mau. Gue pengen tiru di gua malam ini. Sudah di gua saja. Di kapal goyang-goyang sakit kepala aku. Beta ambil ikan salah. Beta mau tiru di kapal juga salah. Hei! Bertus, eh. Bertus! Eh, kami bukannya gak mau bantuin kalian cari ikan. Tapi lebih tepatnya kami gak tahu caranya gimana. Ya kalau gak tahu caranya belajar. Jangan cuma bisa asal ambil. Tapi kami janji kok. Besok. Besok kami bakal bantu kalian cari ikan. Dan bilang juga tuh sama temen lo. Kalau jadi laki, jangan kayak banji. Malas. Eh, Bi. Emang ada banji kayak Bertus gitu? Ih, jangan salah Mi. Yang model begitu. Banyak di pinggir pelabuhan. Tapi ya gitu. Kerjanya nongkrong aja di pinggir jalan. Sambil ngitungin batu. Hmm. Kok papi tahu? Hah? Iya ya Mi. Kok papi tahu ya? Ini laut sedikit tenang. Jadi ikannya susah untuk ditanggu. Terlalu kesit. Fokus, fokus, fokus. Cari. Berhentikan, berhentikan. Hei, hei. Aman, aman, aman. Aman. Mereka lagi pedasi buang dari ikan. Mendingan sekarang kita bikin enci dayung. Nah. Sekarang kita mending cari kayu atau apapun yang kira-kira bisa dijadikan dayung. Iya, iya, iya. Sudah. 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 Aduh. Tak tega, Pak. Yang ini ikannya masih kecil. Masa depannya masih panjang. Aduh, yang ini bapaknya. Dia yang cari nafkah. apa? Masa depan baronang ini. Tak teranggila. Cinta. Cinta. Ini yang saya tusung ke baronang. Itu merenggap kaki. Tidak mungkin. Tidak. Tidak, kakinya bertus. Terus. Cukul, cukul. Karena kamu saya batuk-besar kaki. Pada bodoh, sampe. Yang mana saya tahu sama-sama hitam warnanya. Tidak. Tidak. Kau yang goceng lagi sakit nih! Kau yang pengen tokat nih itu bukan saya! Tolong, tolong, tolong! Aduh, Bapak! Tahan, tahan, tahan! Mas Gong! Sini deh, saya minta tolong. Bentar ya, bersirikan. Penting nih! Kenapa? Mbak? Nih, sesuai janji saya. Ikan. Oh, iya, oke. Kita juga dapat banyak sih, Mbak. Dan gede-gede juga, nggak kayak kemarin. Jadi kayaknya kita beruntung. Oh, iya, iya. Oke. Sisanya ada di Pak Sintot. Tapi lagi ngobatin bertus, soalnya bertus kena tombak. Oh, Pak! Ya udah! Kalau gitu sekalian aja bersihin. Terus dimasak. Kalau lo nggak tahu caranya gimana, lo mendingan tanya aja tuh sama Pak Sintot. Tuh, Pak Sintot udah mulai ilang tuh. Sana, Gi, buruan. Hmm? Ya, ya udah deh. Yuk! Dia mau ngapain sih? Ganggu kita dua aja. Kita mau kemana? Kok ke kubuk? Kalian mau tawuran? Kita pergi sekarang naik kapal. Pakai dayung. Itu dayung? Iya. Maaf, Pak. Nggak mirip ya. Nama juga seadanya. Kapal kita tuh besar. Kalau kayak gini emang lamuman harum jeram. Udah, udah, udah. Ayo. Ayo kita coba sekarang. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Ayo, pelan-pelan. Jari berisik. Jari berisik. Bagaimana kakinya? Lu ada bodoh. Satu, dua, dayung! 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 Satu, dua, dayung! 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 Satu, dua, dayung! Dayung! Wah, kayaknya nggak gerak nih. Oh, kok tau? Nggak gerak? Kita butuh gendang. Mendang. Mendang? Biar kayak... Tahu naga! Naga? Bicu. Ayo semua semangat! Bener! Ayo semuanya semangat! Satu, dua, dayung! 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 Sudah banyak yang matang ini. Kupanggil dulu yang lain supaya cepat matang. Hei! Saya usah urus dorang! Kalau nanti dorang lapar juga dorang datang pasti gak. Mari makan! Satu, dua, dayung! Dayung! Kok tetap nggak gerak-gerak? Iya mana nggak gerak? Di sini aja nih tadi. Hah? Oh, kok tau? Hah? Kita kurang yel-yel! Apalagi? Apalagi sih yel-yel! Apalagi? Ayo semua yel-yel! Dayung! 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 Mari kita semuanya! Apa? Dayung! Pulang! Dayung! 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 Satu, dua, dayung! Ayu! Satu, dua, dayung! Ayu! Satu, dua, dayung! Satu, dua, dayung! Baan sih orang gak gerak juga! Gak gerak! Gak gerak! Semua. Bu? Bi sih! Mas! Kak?! Kakrendk! Kakrendk! Berupa nggak ada! Nggak ada. Bagaimana maksudnya? Barang-barangnya juga enggak ada semua.. Eh! Eh berarti kabur kalau begitu! Ce 구�ak! Cepat constitution! Cepat Senonai agar tidak mau kabur! Dung kabur!! Hei, hai, hei! Hei, hei, hei! Hei, hei, hei! Mau cuman kabur, iya! Enggak, 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 enggak... Kita ini dari pantai Anug. Bikin tanda, iya... Tanda apa? Kok sudah bikin tanda darurat kemarin? Tadi habis ganti pouon. Becara macam-macam kok. Hei, hei! Mas, mas, mas. Misalnya mau cuman bar lain, deh? Hei! Oh, emang kenapa kalau kita mau kabur? Hah? Ya, usaha kita. Kapal juga kapal kita. Lihat ya, kita bakal nemuin cara buat kabur dari sini. Oh, oh, oh. Jadi, Ustaz, semua yang Barani dan Betai, semua yang barani. Coba bakal lo Barani, ha? Sampai Betalia ada yang Barani contoh itu kabur, dan coba kabur dari sini. Jangan salahkan Betai kalau ada pertumpahan darah di sini. Nah, tumpah, tumpah. Ayo, tumpahi darahnya, ayo. Aku udah jijik aja liat kok ya. Ayo, berantem kita, ayo. Berantem kita. Oh, jadi Ustaz, perani. Siapa, siapa. Jangan kosong. Satu lawan satu. Hajar. Siap, nah. Ya, 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 ya. Ayo, ya, ya. Sudah pake satu lawan satu ini. Siap, mas. Ayo. Bertus, bertus, bertus. Biar saja, satu lawan satu. Ayo. Ayo. Ya, ayo. Ayo. Kupikin ngajang-ngajang. Ayo, ayo, ayo. Maju kau. Kau, ya, ayo. Maju. Oh, ini kepukul nih, ini gapapa dia kepukulnya. Hah? Ini kepukul nih, tulang rusak. Hah? Lalu lama. Hei. Hei. Berantem. Ayo, pukul. Pukul. Hah? Pukul. Eh, maaf, 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 maaf. Kalian ini. Hah? Gopluk. Kalian. Gopluk. Lok, lok, lok. Kita semua di sini berdasip sama. Sama-sama terdampar kita. Kalau kita mau selamat dari sini, kita semua harus bisa bersatu. Bekerja sama. Saling bahu-membahu. Terus apa untungnya kalau kita kerja sama? Hah? Walaupun kita berhasil pulang, mereka pasti akan laporkan kita ke polisi. Hah? Kecuali kalau kita bikin kesepakatan. Kami akan kembalikan kapal kalian. Kami juga akan mencari cara supaya kalian bisa keluar dari pulau ini. Tapi satu syaratnya. Kalau kita bisa keluar dari sini, Kalian harus berjanji, Kalian tidak akan melaporkan kami ke polisi. Itu syaratnya. Yang setuju sama saya, Angkat tangan. Aku, aku... Yakin? Siapa ini yakin? Aku yakin aku mau keluar dari pulau ini. Kita akan melakukan sebisa kita semua. Untuk keluar dari sini. Kita kerja sama. Kapten. Tiara. Sekarang gua tanya. Emang ada yang tahu, Gimana caranya kita keluar dari pulau ini? Hmm? Ada emang? Ada? Masih tau. Saya tau. Eh... Gak apa sih? Eh... 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 Ini gambar kotaan, Bu. Kincir. Kincir. Hmm... Kincir. Kincir. Eh... Jadi kita mau bikin kincir ini sebagai pengganti dayung? Iya. Kayak bebek-bebekan diancol ya, Om? Oh iya, sayang. Kayak bebek-bebek yang diancol. Ya sudah. Mika mau tidur. Besok... Kalian semua... Kerja keras. Jadi malam ini istirahat yang cukup ya. Jangan lupa. Nah... Say good night to Mika. Eh... Bye bye Mika. Bye bye. Peace bye. Mwah. 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 Eh... Mas Tom. Mas Tom. Mas Tom. Mas Tom. Ayo. 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 Kita bobo. Sudah malam ya meh. Cek, 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 cek. Memangnya bebek ancol dengan bebek ambun bedakah? Oh beda, kalau bebe ancol itu kalau kita injak kepalanya, langsung teriak, wek wek wek. Hei hei, kalau bebe kambun, wek wek wek. Bebe kambun aneh. Danila yuk. Bertun. Gloncak, glloncak. Tira, Tira. Kenapa? Mau bilang makasih karena udah mau maafin kami sama bersedia untuk kerjasama. Pertama, gua gak pernah bilang gua maafin kalian. Kedua, gua gak ada pilihan lain selain ikut kerjasama. Yang lain juga udah angkat tangan tadi. Oh, ya udah kalau gitu. Selamat istirahat deh kalau gitu. Kamu tuh percis banget sama aku waktu muda dulu. Suka jual mahal sama cowok. Eh, kalau cowok udah ngomong kayak gitu rasanya perut kamu tuh ada blok. Gubok, 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 gubok. Kenapaan sih ini ngaku aja? Gubok, gubok, gubok. Gubok, gubok. 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 Eh, Mika. Aku pergi dulu ya. Jangan ke mana-mana. Gubok. Saya akan bagi tugas. Ya? Kalian bertiga pergi ke arah utara, cari kayu. Ayo. Kalian bertiga cari pisang, kalau bahannya bisa untuk tali, untuk pengikan. Ayo cepat! Kalian berdua ikut saya. Kalian berdua cari bahan makanan untuk kita kerja nanti. Kita karang tenggara. Ayo cepat! Jadi udah berapa kapal yang lo bajak? Kok? Emang ada yang lucu? Dibilang lucu sih. Iya. Saya juga bingung kenapa tiba-tiba saya kebaca kapal. Maksudnya? Saya tuh baru tiba dari Jakarta. Niatnya ke Ambon untuk cari kerjaan, numpang di rumah Caka. Eh, taunya kerjaan Caka adalah ngerampok kapal yang melintasi perairan Ambon. Goblok. Udah tau goblok? Masih aja diikutin. Siapa yang goblok? Iya. Gue yang goblok. Ngerampok kapal buat bantuin Caka ngelunasin biaya pengobatan ibunya. Goblok. Ngerampok kapal tapi menjaga penumpang, gak ada yang terluka. Goblok. Kabur dari rumah, goblok. Kabur dari rumah? Ngapain kabur dari rumah? Biasa. Berantem sama bokap. Bokap gak suka gue nyari-kerja sendiri. Kayak gue liat rambutan deh. By the way, kalo lo emang niat kerja, kenapa lo gak magang aja di perusahaan bokap lo? Enaknya sih kerja di perusahaan bokap. Segala kerjaan kita bakal dipandang sebelah mata. Wah, Daniel hebat ya. Kerjaannya bagus, presentasi bagus. Uh, Daniel gak pernah telat. Ya iyalah, anak bos. Nepotisme. Nepotisme itu kalo lo dikasih kedudukan, padahal lonya gak capable. Tapi selama lo punya skillnya, so, itu nampainya kesempatan. Tapi kalau gak semua orang pikirannya kayak kamu? Hidup itu terlalu singkat, dipake cuma mikirin omongan orang doa. Lagian lahir dari keluarga orang kayaknya itu bukan suatu kejahatan kok. Ini arah anginnya kemana ya? Arah angin? Ngapain lo nyari arah angin? Ngomain layangan. Gini loh, gempi. Tak kasih tau kamu ya. Kalo kita mau nebang pohon, itu kita harus tau arah anginnya tuh kemana. Biar kalo udah kita potong, jatuhnya kemana tuh kita tau. Oh, kalo kau udah tau arah jatuhnya, kok bisa nebangnya ya? Pertanyaan menarik. Karena kita ini kan kerja tim kan ya? Oh iya. Tadi aku udah ngitung nih, arah anginnya kemana. Untuk urusan motong. Monggo, mas Gom aja. Arah angin, arah angin. Arah hidup gua aja kok atur lo. Eh mas Gom. Shhh. Arah angin sah dia wajah. Ya ampun, ya ampun, ya ampun gila. Gila, gila, gila. Gila. Asli. Kok pas nonton ga pernah bilangnya di tempat sebagus ini? Iya. Kan abis. Oh my god. Jara. Wuhuuu. Seru abis. Ngapain? Lo jatuh. Sekarang giliran lo. Cepetan sini lo jatuh. Gua ga jatuh berenang. Cemen. Cemen, ga punya nyali. Turun, satu, dua, tiga. Tiga. Wah parah. Seru abis. Seru abis. Perah abis. Eh perhatikan baik-baik. Cari bambu yang kuat. Jangan terlalu muda dan juga jangan terlalu tua. Paham maksud saya? Iya pak. Ya sudah, pakai ini. Haus. Kita mencari kelapa. Hei hei. Terus dari mana kita tahu bambunya tua atau muda? Iya, bambu tua tuh udah keriput. Iya. Memangnya bambu bisa keriput kah? Iya, namanya juga umur. Apalagi kalau bambunya sering kena sinar matahari. Eh om. Terus kalau om ini keriputnya karena umur atau kena matahari? Karena asap. Iya, saya kan cuma tahu. Eh om. Terus kalau bambu yang muda ciri-cirinya apa? Aduh, doyan ngetrek. Denk motor bertiga. Suka ngelawan orang tua. Tahu. Paham, ha? Mana saya tahu, Caka. Saya dokter puskesmas. Bukan tukang bambu. Kalau ini tua atau muda? Ah, lihat aja KTP-nya. Tadi kakak disurang bambil. Apanya pohon pisang? Pelepa. Pelepa itu daun pisang maksudnya. Pelepa ya pelepa. Yang kayak gimana? Oh, gedebok. Gedebok mau orang jatuh. Gedebok? Itu mana-mana kedebong. Kalau Betesu bilang pelepa ya pelepa. Gedebong, gedebong, gedebong. Tapi serius deh, kamu tuh emang suka traveling sendirian ya? Maksudku tuh, kalau cewek-cewek kan pada umumnya traveling kan bareng temen-temennya. Ajak pacarnya mungkin. Maksudnya sih pacar? Pacar? Kenapa-kenapa? Pacar kamu pasesif ya? Apaan sih? Gak suka traveling? Udah tua? Enggak, enggak. Bukan itu. Gua tuh udah lama gak pacaran. Setahun lebih. Pacaran ribet. Oh, jomblo setahun. Syukurlah kalau gitu. Maaf. Oh, maksudnya aku bersyukur kamu itu jomblo. Hah? Enggak, maksudnya baguslah kalau kamu itu jomblo. Soalnya kalau pacar itu kan ribet. Kayak yang kamu bilang. Ngeribetin. Ngomongin tentang traveling. Kalau menurut gue, traveling itu emang enangnya sendirian sih. Gak ribet. Karena gak perlu repot-repot diskusi. Diskusi habis ini mau kemana? Diskusi habis ini mau makan apa? Mau makan di mana? Mau belanja apaan? Beli oleh-oleh di mana? Terus habis ini mau kemana? Mau ngapain? Aduh, banyak banget. Enggak ribet. Tapi kan lebih rame. Lebih rame lebih seru. Jalan bareng-bareng. Makan juga bareng-bareng. Beli oleh-oleh juga bareng, kan? Ya mungkin. Ya tapi kalau buat gue, daripada beli oleh-oleh, mending gue pakai untuk beli momen. Tiara, Tiara, Tiara. Tiara, maafin aku ya. Gara-gara aku, kamu jadi kehilangan repumen. Gara-gara aku, kamu jadi kehilangan repumen. Beri-beri. Bisa dimakan. Apa? Apa kok? Petikin aja tuh, 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 tuh. Ada banyak tuh. Kita kasih karak. Pasti dia suka. Tiara. Tiara? Tiara, kamu kenapa? Tiara? Tiara, kamu kenapa? Gak apa-apa? Tiara? Tiara, Tiara, Tiara. Tiara, kamu kenapa? Tolong! Tolong! Tante! Tante bus pak! Tolong Tante! Ya ampun Daniel! Kenapa nih? Kenapa Tiara? Beri, beri, beri. Beri? Tiara, kenapa beri beri? Bukan, bukan. Tiara tadi makan beri terus begini. Oh, ini kayak keracunan deh. Masukin, makukin. Tiara, buka pintunya. Yaudah, saja, saja, saja. Kalau bisa, sih. Daniel, cepat! Eh, kamu cari kapal muda sekarang. Eh, Jumbo. Tante, tante, tante. Buat apa? Buat obatlah. Masa buat buka puasa? Oke, iya. Tante, tapi... Di mana? Majat ke atas pohon. Di sini kan gak ada toko buah. Eh, cepat manjat. Tante, tante. Sorry banget, Tante. Tapi kalau itu aku gak bisa, Tante. Gimana kalau saya? Saya yang jaga Tiara. Tante yang majat pohon kelapa. Ya, gak bisa lah, Daniel. Aku kan pakai rok, nih. Kemana-mana. Oh, lihat. Tante, tante. Ini talinya. Ini bagaimana? Ya. Tante, baik-baik tante. Lalu. Saya harus potong segini, kata Pak Sentot. Kau pegang saya, udah tahan saja. Ya, maaf, 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 aduh, aduh. Wey, wey. Mengangkah jauh lebih dari sebelumnya, aku hilang. Wey, ikat enak, ya? Siapa yang bikin ini? Danil. Teman-muran. Sudah, Lui. Lalu. Aku mencoba Rasaku berdoa Menanti datang jawaban Jalan hanya jalan bekat Entahkah jauh atau dekat Jarak yang harus aku tempuh Dayung semangat banjir peluh Aku terombang ambil ngombak Dalam gelombang yang berontak Arus mustahil aku tolak Andai bisa aku melompat Segera tiba selamat Sampai tujuan terakhirku Lelah hanya bisa diamku Disini menantikanmu Penuh harap aku ragu Apa aku mampu Pacu satu laju untuk aku maju ke arahmu Tiga Putar Terus Berlayalah Percayalah Selama angin bertiem Tunjukkan arah Melangkarlah Percayalah Percayakan sepenuhnya Bila isu cakawalah Menyambut datang sang surya Percayalah Daniel Tiara Eh Duduk Terima kasih Kamu Gimana? Udah enak kan? Udah Udah mendingan kok Eh iya thanks ya Buat kelapanya kemarin Iya Sama-sama Tante Puspa bilang Lo nekat menjat pohon kelapa ya kemarin Emang pernah sebelumnya? Belum pernah? Belum Belum Jangan gitu lagi ya Besar resikonya Bahaya tahu Menjat pohon kelapa tuh Hmm Tapi gak apa-apa Kan kelapanya buat kamu Saya tidak menyangka sama sekali Akhirnya Saya dan Mika bisa pulang juga Ini semua berkekalian semua ini Terima kasih Terima kasih Sama-sama Pak Sama-sama Pak Sama-sama Pak Sama-sama Pak Sama-sama Pak Sama Pak Sama Pak Daniel Itu kalau apa? Oh Enggak Foto almarhumi Ibu Lagi kangen aja Kalau Caka kenapa? Kok diem aja? Saya rindu sama mamaku Harusnya saya bisa pulang buah uang untuk dia berobat Memangnya ibu kamu sakit apa, Cak? Sudah konsolidasi Komplikasi Ya itu maksudnya Hei Udah dong Kan besok kita pulang Lagian gini Gue juga bakal bantu lu deh Ngumpulin uang buat biaya pengobatan ibu lu Gimana? Eh? Asal Jangan ngerampok kapal lagi Aja sih Cak Kalau saran gue Iya lah Oh iya Rugi travel Saya juga gak mau dirampok lagi Rugi travel Betul justru saya yang mau Ya Menangguran kok juga Segera ketemu dengan bapakmu Berarti yang jahat tuh Biasa aja bicara takar uang Biasa aja udah masa marah-marah Sampai marah-marah Kak tau orang Maluku ini Kalau bicara ya begitu sudah Tinggi-tinggi Tapi bukan berarti kata marah Oh gak marah Kalau kamu anggap beta marah ya Beta minta maaf Tapi ya sudahlah Sudahlah Sudah Nikmati saja Santai saja Yang penting Besok kita pulang Sudah Gak usah mau istirahat Nanti cuma lapi Abang Bertus yang urus Orang baik Orang baik Sudah-sudah-sudah Say goodnight to Nikah Good night Nikah Good night Nikah Ya udah beranget Sudah siap, kan? Apalagi Baik, paham ya? Sudah sebut baik. Ya, selamat tinggal. Ya, kita pulang sekarang. Aduh! Aduh! Eh, nanti kalau babymoon pake tribut gom-gom ya? Ya, Mas Yung. Ya Allah! Bona sih itu. Bukan, kunyit. Iya. Tapi sekarang sudah bukan kunyit. Terus apa? Keren ya? Mau saya cobalanin? Sama singa. Oh, ini sudah ada yang bersengan. Loko. Kenapa kincir rusak ini? Perasaan kemarin nggak apa-apa. Malah udah kita tes juga. Ini siapa yang tukas kaya-kaya kincir? Pasti kekurang kuat ini. Eh, bagus-bagus pun congok ya. Udah kencang lagi tuh dikat. Akhirnya kemarin kita ngetes sama-sama kan nggak apa-apa. Iya. Aku saksinya mereka mencoba. Ya, harusnya tadi malam ada yang jaga ini. Apa? Ya, nggak kenapa lo yang jaga? Eh, yang dari tadi, yang dari kemarin itu kerja keras itu saya dan kelompok-kelompok saya. Tim saya. Eh, loh. Tiba-tiba, ya. Tiba-tiba, kalau kami ngetesalahan, kita juga kan semua kerja. Iya. Tidak sama, Tante. Tante itu kan kerja cuma nangkat-ngkat anak saja. Bolehkah, anak-anak. Tiba-tiba, tidak. Tiba-tiba, tidak. Tiba-tiba, tidak. Apa maksud lo, Bang? Bawa-bawa soal keracunan. Lo mikir gak sih? Lo mikir gak sih? Kalau dari awal, lo gak ngebajak, lo gak ngerampok kapal kita, kita makan mungkin juga ada di sini. Iya, bener dong. Bentar, bentar. Eh, gak usah nunjuk-nunjuk, Kawai. Semalam yang terakhir, dia, dia, emang dia. Dia? Ya, bener dong. Udah, 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 bener dong. Beta bulan dari akhir itu, kayaknya mokas mati api. Terus sekarang kau menurut beta. Kalau kita tahu akhirnya kayak begini, lebih baik dari awal kita tidak usah kerjasama. Eh, enggak ada yang ngajak orang kerjasama. Enggak ada. Enggak ada. Percuma. Emang percuma aja kalian usah sama. Eh, lu ngapain? Bika. Bukan hari ini. Kita gagal lagi. Mungkin besok. Kita gak bisa pulang. Mungkin tahun depan. Mungkin tahun depan. Baru mau pulang. Mau pulang. Mau ketemu-temu. Mau smokeyeayaku pulang. RENIJARDM ALEJARDM ALEJARDM EGLE BLOCKニョ的時候 tersedia telesics ya Terima kasih. Pak Sentot dapak kalung itu di atas kapal. Ini betul punya kamu. Ngomong kok budak. Iya pak, itu kalung saya kayaknya jatuh pas lagi bikin kincir pak. Tidak mungkin. Malam sebelum kita pulang, kau masih pakai kalung itu. Tiara saksinya. Hah, wala senapa? Benar. Lo yang udah ngerusakin kincir. Jawab, susah banget ngomong. Woi, jawab. Jawab, Niel. Jawab, Niel. Jawab, Niel. Niel, lu yang bikin gue kagak pulang. Maksudnya saya bisa bicara. Iya, 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 gua. Gua yang rusak. Ya, tapi kenapa? Kincir itu satu-satunya cara kita untuk pulang. Karena gua takut, Cak. Gua takut pulang. Gua takut ketemu bokap. Gua takut ketempat dimana gua gak bisa apa-apa. Bukan siapa-siapa. Dan gua harus nurutin Semua kata bokap. Di luar sana gua gak bisa jadi apa-apa. Gak bisa. Di luar sana gua gak bisa mandirin. Tapi di sini gua bisa. Gua bisa ngebuktiin kalau gua bisa mandirin. Maaf. Tapi gua gak mau kehilangan kalian. Nah, lebih thousands. Guna. Guna. Ya lah. Kita akan bisa pulang. Teman-teman. Gue mau minta maaf atas kejadian ini. Gue janji kok gue bakal memperbaiki kincirnya. Nah, lo mau perbaikin pakai apa? Semua perkakas yang kita punya kan lo buang. Gue gak nyangka gue bakal mati di sini. Saya udah gak peduli lagi soal mati. Saya cuma mau pulang saja ketemu sama mamaku, minta maaf. Sebelum semuanya terlambat. Jangan terlalu yakin dulu. Kematian itu rahasia besar. Saya jadi ingat waktu dulu kapal saya tenggelam. Saya kira hari itu adalah hari kematian saya. Semua penumpang tewas. Kecuali saya. Pak Dir memang kadang-kadang lucu. Emang dulu kapalnya tenggelam karena apa, Pak? Mesinnya rusak. Lalu meledak. Wah, kapalnya pecah. Semua penumpang melompat ke laut. Mereka berenang tapi tidak sanggup ombaknya besar. Akhirnya satu persatu mereka tewas. Pati. Kecuali saya. Acaib. Pak Sentot bisa selamat. Itu dia. Aneh kadang-kadang. Ketika dalam kondisi seperti itu saya menoleh. Mika. Mika terombang ambing di ombak. Persis di sebelah kanan saya. Dan di sebelah kiri saya. Derik Jen. Saya tidak tahu dari mana ini datangnya. Lalu dengan sekuat tenaga kami bertiga. Berusaha untuk berenang sekuat tenaga ke bibir pantai. Dan akhirnya kami bertiga selamat. Jeregen apa waktu itu, Pak? Ya derik Jen solar lah. Sayang. Kalau aja isinya masih ada. Ada? Ada derik Jen-nya? Itu di belakang kenang babi saya taruh. Memangnya buat apa? Astaga Tuhan, Pak Sentot, Tete, Mami. Kenapa tidak bilang kalau ada solar? Kapal kita itu kehabisan bambakar. Paling bodoh sudah, Mami. Sentot. Mana saya tahu. Kalian kan tidak pernah cerita sama saya. Saya kira kapal kalian itu rusak. Bukan kehabisan solar. Ya harusnya, Pak Sentot tanya dari awal. Gimana sih kalau bilang bilang, Pak? Berarti kita bisa pulang? Sudah susah-susah bikin-bikin. Woh! 354-ми? 기 tak pulang! 504-asiat dong! Kedira. Dia mengubung dengan kirj. Dia berat dengan jalan mua merahmat centre cualeslah. Terima kasih telah menonton! 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 Colo Sampai berusaha di Colo, Colo Makasih Selamat datang Saya mau kelapanya dong Oh bisa, Mama. Langsung pesen aja ya makhluk pelayan ya Tapi saya mau kamu yang menjetpokannya langsung Hai Mau kelapa? Mau Tapi gak ada kacungan Gak mau, gak ada Apaan sih Kacungan Wow Injem namanya juga Injem deh Bawa pokoknya namanya Oh ya? Kacungan Siapa taruh tembok di sini? Loh itu Caka Pacaran saja terus Biar kosong ikannya Bagus Caka Apa mau diputar? Kipas angin? Putar Ya, pacaran saja terus Jadi jatim piatu ini ikannya Ya Ya Gak ada pengunjung Pacaran saja Kau lihat itu Tuanmu ya Menarilah Jangan kau ragu Aku kan selalu ada untukmu Tuh Tuh Aku mendepati janji kan? Tuh? Hmm Calon jodoh kamu Mau yang mana? Hah? Yang itu? Pilih aja Itu? Oh Enggak itu Oh Iya boleh 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 Ya terserah kamu Yang penting Lihat bibit-bepet dan bobotnya Ya Ya sudah Hati-hati PDKT dulu Kiss Bye Aduh Gak tahan Gak tahan Gak tahan Iya Makasih ya buat Kelapanya semuat Kayak ngga enak deh Iya Kenapa? Ketawa Kenapa ketawa? papa Masih tuutnya belum nyamatin Tuh Cangkeng langsung ya Supaya kalo ada kapal Atau perahu yang lewat Atau pesawat Bisa dateng dan langsung ngeliat kita itu kayaknya kapal solarnya solar kapalnya itu kayaknya kapalnya solar kayaknya solar kapalnya habis jadi mereka juga nggak bisa nih nih kacang 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 lempar 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 gajang lempar gajang lempar gajang Udah ambil aja duluan kok saja dulu saya belakangan ya kok saja duluan kalau kau mau ya aku nggak mau mau kali cuma mau ikan tes doang kau bilang manis terus kenapa kau pegang tanganku tadi nggak ada siapa yang megang kau yang pegang tanganku tadi ngakas ngomong-ngomong kok pegang tadi tenang ya diambil aja buahnya Allah biar aku nggak makan buah kom saya jelaskan dulu bukan begitu maksudnya kom hei Udah ujimu cuanh ujimu Terima kasih.